Genda putra Jepang, Takuro Hoki dan Yoko Kobayashi angkat bicara terkait penurunan performa usai menuduki peringkat satu dunia. Takuro Hoki dan Yoko Kobayashi saat ini tengah bertanding di Indonesia Master 2023 yang mulai langsung di store Senayan, Jakarta. Dilansir dari laman resmi BWF, Hoki dan Kobayashi sempat menempati peringkat satu dunia selama 14 minggu pada 21 September hingga 20 Desember 2022. Namun, performa Hoki dan Kobayashi menurun, Denmark Open 2022 menjadi turnamen BWF otor pertama mereka usai merajai Genda Putra. Hoki dan Kobayashi kala itu langsung tersingkir pada babak pertama usai kalah start game atau dua game langsung dengan score 15-21 dan 14-21 dari Jepepang dan Lesemolhead dari Dekna. Setelah itu, Hoki dan Kobayashi terhenti di perempat final Perancis Open 2022 dan Halo Open 2022 serta fase GWF otor vinas tahun 2022. Saat ditemui usai pertandingan babak pertama atau 32 besar Indonesia Master 2023, Hoki dan Kobayashi mengungkapkan alasan penurunan performa mereka. Tidak ada tekanan khusus, meski kami nomor satu dunia, kata Hoki menjawab pertanyaan kompas.com di store Senayan, Jakarta. Saat itu lagi ada perubahan perasaan kami, tidak bisa menikmati pertandingan, tidak bisa enjoy main bulu tangkis, ucap Hoki. Keadaan basic dan mental lagi berubah saja, tutur Hoki melanjutkan. Hal serupa juga dialami Hoki Kobayashi ketika bermain di Malaysia Open 2023 dan Indonesia Open tahun 2023. Selain itu, Hoki Kobayashi juga menilai bahwa permainannya sudah dipelajari sehingga Genda Putra lainnya bisa mengalahkan mereka. Kemarin korang motivasi aja, mungkin kondisinya sama seperti yang lain. Pasangan Genda Putra lain sudah mempelajari permainan kami, ucap Hoki. Kami merasa sudah banyak dipelajari, itu yang menyebabkan kesalahan kami di dua turnamen sebelumnya, tutur Tokoro Hoki. Takoro Hoki dan Yoko Kobayashi berhasil mengalahkan Shushin Han dan Hoeng Hoi Hoi Taiwan dengan skor kembar 21-16 dan 21-16. Dimana selanjutnya, mereka akan menghadapi wakil Perancis Lukas Kofi dan Renan Leber pada babak kedua atau 16 besar Indonesia Master 2023. Nah, Pak Mentor Lofas, tinggalkan ya, cek kalian di kolom komentar, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!